Sosok Zul Zivilia turut terlibat dalam kasus narkoba jaringan internasional Freddy Pratama, ia pernah berperan sebagai kaki tangan alias kurir Freddy Pratama. Vokalis band Zivilia itu menjadi kurir Freddy untuk wilayah Sulawesi selama 6 bulan. Sebelum ditangkap, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan Zul telah mengedarkan sebanyak 30 kg sabu serta 23.000 butir ekstasi. Sebagai informasi Zul juga pernah terseret kasus narkoba pada 2019 dan difonis 18 tahun penjara. Meski telah dipenjara, Zul masih menerima uang 4 juta rupiah per bulan dari Freddy Pratama. Uang tersebut didapat Zul selama 8 bulan di penjara, namun, kini Zul tak lagi menerima gaji tersebut. Sebelumnya, pada Kamis 5 Oktober Zul menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, ia bertindak sebagai saksi dan menjawab 30 pertanyaan dari penyidik saat menjalani pemeriksaan Zul Zivilia tidak menampik jika dirinya sudah mengenal Freddy sejak lama. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.